Intro Direktur Madiun Umbul Square Afri Handoko membenarkan jika ada praktek penjualan tanpa izin sejumlah jenis satwa ke pihak luar dimana diketahui satwa eksotik tidak dilindungi tersebut merupakan titipan dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau BBKSDA Jawa Timur Ia mengaku tidak mengetahui perkara penjualan dua satwa jenis antelop senilai 100 juta rupiah pada akhir Agustus 2024 lalu Menurutnya penjualan satwa antelop yang dilakukan oknum pekerja harian lepas berinisial MFR tidak atas izin pimpinan atau pihak manajemen pihaknya mengaku lalai karena tidak izin terlebih dahulu ke BKSDA sesuai regulasi meskipun bukan satwa dilindungi penjualan atau penukaran tetap harus seizin dari BKSDA diakui hasil penjualan rusa tutul dan anak antelop digunakan untuk biaya pemeliharaan satwa lain diumbul saat situasi pasca pandemi COVID-19 jadi ini saya bukan bukan dijual ya bukan dijual ini mohon kata-kata ini di ini kan dijual jadi ada ada dua ini yang kita pakai itu ada yang ditukarkan dengan antara yang namanya astagfirullahaladzim saya lupa ya Allah sangking banyaknya yang pisang nanti bisa dibiasanya di belakang ada namanya pisang jadi yang disebut-sebut oleh BKSDA juga pilih saya sampaikan kemarin yang disebut teman media apa perahal itu itu kita tukar dengan pisang yang senilai 7 juta setengah apa-apa itu saya lupa harganya itu ditukar dengan pisang dengan harapan apa ada diversifikasi bermacam satwa pengunjung gak bosan lihat itu saja lalu kemudian kami juga menyampaikan ini kan sudah terbuka ya saya juga tidak akan menutup-nutupi saya juga sudah matur ke BKSDA persis seperti yang saya sampaikan bahwa itu memang kita tukar dengan pisang kemudian yang disebut black bag dan rusatutul itu itu iya itu kita tukarkan dengan pemenuhan kebutuhan untuk ngopeni satwa itu sendiri karena kita kan sangat minim sekali di pada bulan itu jadi kita berbagi-bagi saya sampaikan tadi loh kalau onologinya seperti itu jadi tidak ada yang dipakai untuk pribadi atau apa atau pembetulan-wontan itu dikembalikan semuanya untuk ngopeni keberadaan dan keberlangsungan satwa itu sendiri terus saya klarifikasi lagi itu yang pertama kan nyebut yang marit ya lalu yang kedua yang masalah black bag antelop yang dua itu itu tidak seizin dan sepengetahuan manajemen oknum satu itu oknum itu melepas itu melepas dia kami tidak berniat saya ulangi ya kami tidak berniat umbol tidak berniat melepas apalagi menjual tapi yang bersangkutan lah yang melepaskan itu kami sampaikan tidak kembalikan lupa kami sudah ada DP nya kembalikan saya perintahnya jelas kembalikan tidak bisa dikembalikan ya sudah itu urusannya antara yang bersangkutan itu saudara F itu dengan pembelinya terpisah sama sekali dengan umbol kesalahan kami adalah apa longgar gitu saya longgar setelon tapi itu bukan berarti kemudian dilepas bukan berarti dilepas silahkan dilihat tapi dilepas kami paginya tahu dan kami bukan tidak berupaya kami berupaya berupaya mencari dan yang bersangkutan saudara F itu selalu menyampaikan ya bapak besok bahkan WA nya masih tersimpan semua Benjing Benjing dan tanya lagi siapa yang nunggu besok saya kembalikan akhirnya pada puncaknya ketika sudah tidak ada kami mengutuskan tim ke sana ke rumahnya karena dia menyampaikan barang itu ada di rumahnya di mana di Ngawi nah ketika di sana ternyata sudah tidak ada ketika tim untuk ke sana yang bersangkutan ke sini menemui kami menyampaikan makhluk Pak Ngapun mohon maaf itu ternyata sudah saya lepas lalu dia kita buah minta untuk wah lemes saya dan karena media kami menyebut ratusan juta itu itu saya sampaikan kami tidak menerima itu karena dibawa langsung oleh yang bersangkutan di urusannya dia dengan itu dan kami tidak mau menerima dan memang tidak berniat untuk melepas tidak berniat untuk melepas jadi melepas itu dalam arti di Ngawi itu dilepas dijual lagi atau gimana iya seperti itu tidak memang kami tidak ingin melepas sudah tidak ingin melepaskan itu dan tidak mengizinkan itu untuk dilepaskan tidak mengizinkan itu nah sehingga muncullah di luar itu untuk kepentingan pribadi padahal itu kami tidak menerima itu selainnya yang nah punten saya sampaikan di awal tadi mohon maaf yang untuk ditukarkan dengan pisang yang dipakai untuk nguripi nguripi kembalikan kepada keberlangsungan itu di apa wujudkan ke apa pakannya satwa itu sementara oknum pekerja lepas berinisial MFR akan diberi sangsi dikeluarkan dari umbul usai dua antelop dikembalikan dari data klarifikasi oleh bidang KSDA wilayah 1 Madiun kepada pihak umbul dua ekor antelop dewasa dijual seharga 100 juta rupiah satu ekor anakan antelop dijual 36 juta rupiah satu ekor rusat tutu dijual 14 juta rupiah dan dua ekor kambing praha dijual 7,5 juta rupiah dari Madiun tim liputan Garda TV kedai vabijan luk Terima kasih.